Intro Halo Stadium Lovers Welcome back to Stadium Infrastructure yang membahas seputar stadion olahraga baik stadion lokal maupun stadion di manca negara Pembangunan stadion olahraga berskala internasional di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tumaba diperkirakan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2021 mendatang Info tentang pembangunan stadion baru di Lampung ini mulai merebak sejak Desember tahun 2020 yang lalu Setelah pemerintah daerah setempat mengumumkannya di berbagai portal media Bupati Tumaba Pak Umar Ahmad bersama dinas PUPR mempresentasikan rencana pembangunan tersebut kepada Kementerian PUPR Untuk pembangunannya diperkirakan di pertengahan tahun 2021 Dengan target pembangunan terampung dalam kurun waktu satu tahun Ujar kabit perencanaan bina jasa dan konstruksi Pasadarsya yang mewakili Kepala Dinas PUPR Tumaba Pak Iwan Mursalin Pasadarsya mengungkap saat ini pihaknya dengan Kementerian PUPR sedang mengkaji untuk menentukan titik lokasi pembangunan stadion tersebut Lokasi koordinat rencananya berada di sekitar wilayah ibu kota Kabupaten Ada tiga opsi untuk lokasi pembangunan stadion tersebut Yakni Brebes Tiu Panaragan, Bujung Anoponorogo, dan Tiu Gunung Katun Ketiga lokasi tersebut sedang dalam proses penilaian untuk penentuan lokasi pembangunan yang dianggap strategis Ujar Pasadarsya Dia juga memaparkan untuk anggaran pembangunan stadion tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 50 miliar rupiah Yang menggunakan dana APBN Anggarannya sedang berjalan Artinya kami bersama pihak Kementerian PUPR sedang mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk membangun stadion tersebut Perkiranya bisa mencapai sekitar 50 miliar rupiah Itu yang sedang kami kaji untuk diusulkan ke Kementerian PUPR Untuk perancang stadion baru ini Yakni pemerintah akan melibatkan pendekar arsitektur Nusantara Yakni Pak Yori Antarn sebagai pendesainnya Pak Yori Antarn sendiri juga merupakan pendesain renovasi stadion Matuangeng yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan Untuk mekanisme pengerjaannya Akan dibuka lelang oleh Kementerian PUPR Penunjukkan penyedia mekanismenya Yaitu barang dan jasa oleh Kementerian PUPR Dengan sistem lelang Dua lokasi alternatif yang kita rencanakan di Ponoroga dan Brebes Yang memiliki lokasi tebing alami Ujar Pasadarsya Ada pun model desain stadion Yang ini akan berdesain terbuka dan berskala internasional Pembangunan stadion terbuka tersebut akan dirancang dengan berstandar internasional Dengan lapangan berstandar FIFA Namun untuk tribun penonton dibuat terbuka tanpa atap Dengan setengah lingkaran lapangan dengan tempat duduk menggunakan susunan batu border Seperti yang digunakan di lokasi kota budaya Uluan Nugi Stadion yang dibuat ini Akan didesain menyatu dengan alam Oleh karena itu Desain tribunnya dibuat di atas dataran tinggi Dan lapangan di dataran rendah Dengan pemandangan alam sekitar Konsep stadion dibuat ala era Megalithicum di jaman kurba Namun desain stadion menimbulkan pro dan kontra dari netizen Bagi kelompok yang kontra Netizen beranggapan dengan anggaran sebanyak 50 miliar tersebut Desain stadion bisa dibuat lebih modern dan minimalis Karena model desain itu sudah ketinggalan zaman dan terlalu kuno Dibanding pembangunan stadion-stadion baru di dunia saat ini Rata-rata menerapkan desain futuristik pada stadionnya Bagi yang pro atau mendukung konsep stadion ini Menurut mereka untuk desain stadion tidak terlalu buruk Menurut netizen yang pro Desain stadion dengan konsep Megalithicum ini Mengusung konsep yang ramah lingkungan Dengan nuansa hijau yang asri Sehingga stadion menyatu dengan alam sekitar Dan belum ada stadion di Indonesia yang menerapkan konsep stadion seperti ini Bagaimana menurut kalian Sobat SI? Kalian berada di posisi mana? Di antara yang pro atau kelompok yang kontra? Silahkan kalian komen di bawah Itulah tadi sedikit info dari pro kontra desain stadion baru Tuba Balampung Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys Salam stadion lovers Salam stadium infrastruktur And keep respect Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share